Sebelum saya menyampaikan ini Sebenarnya Sedihannya saya Mau ikut ke Jakarta Menyaksikan ini Tapi dibatalkan Dan saya bisa memprediksi Stadium General ya Karena terpengaruh Mas Susup minta saya untuk datang Saya datang, waktu senior ya datang Saya tahu alasannya Dalam prediksi saya karena memang ketika Pelaksanaan itu harus berlangsung Itu kesulitan tersendiri Bagi Robito Atau Narasumber Yang merepresentasikan dari Pak Alwi Untuk menyajikan data-data yang ada Karena betapa sulitnya Mencari data untuk menjawab pertanyaan Keimat Saya menyebut pertanyaan Bukan tesis saja lah Kalau tesis nanti Ada ilmiah Ada gak ilmiah Tapi kalau pertanyaan kan memang keren Sehingga Pertanyaan saja gak bisa menjawab Apalagi tesis ilmiahnya Mungkin gak bisa Lebih gak bisa merasionalkan lagi Untuk membantah itu Sehingga Terpaksa harus dibatalkan Kalau gak dibatalkan Oh lebih heboh lagi Percepatan rungkatnya Menyadarkan masyarakat itu Lebih luar biasa Baik Tema ini kan Sebenarnya Menjadilah terbelakang Kemunculan tesis Kiai Haji Ahmad Dutin Osman Apa yang dilakukan Oleh Kiai Imad itu Sebenarnya kan Untuk melawan Relasi kuasa Yang tidak seimbang Dan Kiai Imad Sebagai warosatul ambia Sebagai seorang ulama Memiliki Tanggung jawab Untuk melanjutkan Risalah-risalah Para nabi Apa itu Risalah para nabi Yang kemudian Menggugah Kiai Imad Sebagai warosatul ambia Untuk tetap Menggelurakan Nuansa risalah Kenabian itu Yaitu Sebuah risalah Yang memang Untuk menciptakan Relasi kuasa Yang tidak seimbang Jadi risalah Kenabian itu Adalah sebuah risalah Yang hampir Semua para nabi itu Kemunculannya Karena adalah Terbelakang Relasi kuasa Yang tidak seimbang Sehingga Kehadiran para nabi itu Untuk Mengembalikan Dari relasi kuasa Yang tidak seimbang Menjadi Sebuah relasi kuasa Yang seimbang Sehingga Tidak berlebihan Ketika Para Ilmuwan Para Peneliti Menyebut para nabi itu Sebagai Sosok-sosok Pembebas Pencerah Karena Disana Ada upaya Yang benar-benar Mencerahkan umat Memahami Betapa Bahayanya Relasi kuasa Yang tidak seimbang Sehingga Umat pun Bisa Sepakat Bersama para nabi Untuk membangun Relasi kuasa Yang seimbang Nah Biasanya Relasi kuasa Yang tidak seimbang itu Biasanya Tidak Jalan Begitu saja Ada dua cara Untuk membentuk Relasi kuasa Yang tidak seimbang Cara kekerasan Dengan Sistem Kolonial Atau Cara kekerasan Untuk memaksa orang Agar Mengikuti Relasi kuasa Yang tidak seimbang Yang diciptakan Oleh seorang penguasa Dan itu Betul-betul Kekerasan Yang Menyiksa Bagi yang Menolak Dan cara Kedua Artinya Relasi kuasa Yang tidak seimbang itu Bisa dilakukan Dengan cara yang kedua Yaitu Dengan cara Yang Normal Menormalisasikan Sebuah Kehendak kuasa Yang biasanya Dilakukan Dengan kekerasan Tetapi Dinormalisasikan Sehingga Seolah-olah Di sana Masyarakat Tidak terasa Kalau di sana Ada kekerasan Lewat Pengetahuan Dalam istilah Kiai Imad Dutin Osman Itu lewat Glorifikasi Lewat Kalau bahasa Jawanya Glorifikasi Itu begini Mandek-mandek Mengunggul-unggulkan Untuk Memuliakan Tuhan Yang Yang dimiliki Dalam konteks ini Bahalui Sehingga Orang Tokoh-tokoh itu Memang Dimitologikan Dimitoskan Diunggul-unggulkan Dimandek-mandek Sehingga Seolah-olah Menjadi Sentral Keutamaan Dan Sentral Pengetahuan Itu Makna Glorifikasi Ada Cara yang Kedua Untuk Menormalisasikan Relasi Kuasa Yang tidak Seimbang Biar Masyarakat Tidak Tidak Terkejut Dan Menganggap Itu sebagai Sebuah Pengetahuan Yang normal Dan Biar Bisa Membius Masyarakat Untuk Dengan Sadar Mengikuti Membenarkan Relasi Kuasa Yang tidak Seimbang Yaitu Dengan Cara Interpolasi Yaitu Dengan Cara Membuat Jejak Jejak Ketokohan Yang Bisa Menjadi Cantolan Sebuah Sejarah Sehingga Pada Abad Sembilan Pada Abad Sembilan Itu Sembilan Sepuluh Itu Betul-betul Sistem Interpolasi Ini Berlangsung Masif Banyak Karya-karya Yang Ditashih Dari Karya-karya Sebelumnya Yang Disarahi Atau Bahkan Dalam Tanda Kutip Ada Beberapa Hal Yang Dimasuk-masukkan Untuk Membuat Apa yang disebut Sistem Interpolasi Itu Sehingga Siapapun Yang Membaca Pek Yang Telah Terinterpolasi Itu Yang Telah Dibuat Dengan Sistem Cantolan Cantolan Pengetahuan Itu Itu Secara Tidak Langsung Akan Merujuk Sistem Interpolasi Itu Merujuk Sebuah Pengetahuan Yang Menjadi Cantolan Konsep Cantolan Pengetahuan Dari Tokoh-tokoh Bak Alwi Di abad 9-10 Sehingga Generasi-generasi Berikutnya Itu Akan Menganggap Ini Sebagai Sebuah Sumber Sebagai Sebuah Sanat Yang Tidak Boleh Diabekan Dan Akhirnya Disitu Lama-kelamaan Akan Menjadi Common Sain Akan Membius Dan Akan Menjadi Joktin Yang Dibenarkan Yang Sebenarnya Disitu Menguatkan Sistem Relasi Kuasa Yang Tidak Seimbang Dan Ini Terasa Di Akhir-akhir Ini Misalnya Kalau Sebelum Munculnya Tesis Kia Ihmat Itu Kan Par Habaev Itu Yang Maksud Saya Yang Tampil Di Social Media Yang Ceramah Yang Menjadi Tokoh-tokoh Sentral Itu Ceramahnya Kan Betul-betul Hegemonik Betul-betul Dengan Sistem Gaya Bebas Membuat Understeamate Atau rendah Komunitas yang lain Di bawah mereka Dengan Secara total Total Football Membuat Sebuah Sistem Hegemoni Tetapi Setelah Adanya Tesis Kia Ihmat Sekarang Berubah Dengan Menganggap Bahwa Para KB Juga Belajar Dengan Para Kia Jadi Yang Menganggap Para KB Enggak Belajar Enggak Belajar Sama Kia Itu Salah Yang Menganggap Habib Itu Hanya Belajar Dengan Kelompok Habib Sendiri Itu Salah Itu Sudah Tulisan Seperti Itu Tapi Ujung Ujung Nya Juga Muncul Glorifikasi Lagi Muncul Untuk Memuliakan Mengunggul Ngunggulkan Lagi Misalnya Ada Serah Habib Belajar Kepada Kiai Dan Itu Sudah Menjadi Hal Yang Biasa Para Habib Gurunya Juga Para Kiai Tapi Ujung Ujung Ketika Habib Mondok Di Seorang Kiai Bahkan Kiai Itu Jarak Sekian Ratus Meter Sandalnya Sudah Membungkok Logikanya Sudah Tidak Masa Seorang Kiai Yang Dipondok Di Seorang Habib Dengan Adanya Santri Yang Berapa Habib Itu Seolah Mentalitas Keilmuan Dan Eksistensi Diri Seorang Kiai Itu Seolah Dalam Suasana Ketakutan Seolah Datang Seorang Raja Bukan Datang Seorang Santri Yang Akan Mondok Ini Pola Pola Glorifikasi Yang Sampai Sekarang Bermunculan Misalnya Kiai Ini Menghormati Habib Kiai Ini Menghormati Habib Ini Menghormati Habib Dan Itu Sebenarnya Model Glorifikasi Dalam Konteks Untuk Membangun Relasi Kuasa Yang Tidak Seimbang Ada Beberapa Catatan Penting Dalam Konteks Lahirnya Relasi Kuasa Yang Tidak Seimbang Itu Sebenarnya Ada Yang Dengan Sistem Melalui Otoritas Keagamaan Sebenarnya Dalam Prinsip Ajaran Agama Itu Kan Bisa Dipahami Ada Prinsip Normatif Ada Prinsip Historis Prinsip Normatif Nya Mungkin Sama Tapi Ada Perkembangan Historis Yang Disitu Sangat Dipengaruhi Oleh Perkembangan Perkembangan Pandangan Tradisi Keinginan Kehendak Dan lain sebagainya Yang Mempengaruhi Sistem Keagamaan Yang Itulah Kemudian Sebut Sistem Keberagamaan Nah Sistem Keberagamaan Yang Dibangun oleh Dalam Tadat kutip Yang Dibangun Dalam Tradisi Pak Ali Yang Menjadi Sunnah-Sunnah Pak Ali Itu Sebenarnya Sangat Dipengaruhi Oleh Tradisi Si'ah Sekti Si'ah Sebagai Tentang Orang-orang Suci Yaitu Para imam Dari keturunan Nabi Yang disebut Sebagai Pewaris Kekholifahan Yang Sah Sepeninggalan Nabi Dan Ini kan Hanya Dalam Tradisi Si'ah Mas Sebenarnya Karena Dalam Tradisi Keilmuan Ahlu Sunnah Jemaah Yang Diakini Oleh Para Zulih Wali Songo Dari Tiga Maghap Pemikiran Yaitu Maghap Fekih Maghap Tasawuf Dan Maghap Ilmu Kalam Itu Semuanya Saya Lihat Normal Perspektif Sufistik Yang Ditawarkan Oleh Al-Huzali Dan Abul Qasim Zuliat Al-Bal Jadi Itu Normal Gak Ada Sistem Manusia Suci Dan Tegas Semuanya Sepakat Dari Tiga Pemikiran Dalam Islam Perspektif Al-Huzali Jemaah Itu Orang Yang Maksum Hanya Para Nabi Termasuk Nabi Mustafa Muhammad Yang Lainnya Itu Bukan Maksum Tapi Pola-pola Glorifikasi Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Sebenarnya Pola-pola Khususus Sektesi Ah Tentang Orang-orang Suci Dan Ini Juga Tidak Ditemukan Keistimewaan Keistimewaan Seperti Ini Dalam Madab 4 Juga Tidak Ditemukan Dalam Perspektif Ilmu Kalam Semuanya Berjalan Dalam Perspektif Keilmuan Bila ilmi Watukol Nah Karenanya Saya Selalu Mengatakan Bahwa Pola-pola Manusia Suci Yang Diterapkan Oleh Klan Baalawi Ini Sebenarnya Pola-pola Dari Sektesi Ah Sebenarnya Kemudian Ada Banyak Contoh Mas Beberap Langsung saja Kok Kelihatannya Saya Sudah Tidak Tenang Mau Disempit Karena Sebenarnya Pola pikir Ini Harus Diutuh Termasuk Pola-pola Glorifikasi Misalnya Mas Saya Contohkan Terkait Dengan Bukan Bagaimana Autoritas Keagamaan Untuk Membangun Sunnah-sunnah Baalwi Itu Sebenarnya Jejak-jejaknya Bisa kita Lihat Saya Tidak Usah Jelaskan Yaitu Bagaimana Ketika Mereka Bekerja sama Dengan Belanda Kemudian Termasuk Dokterin Baalwi Sebagai cucu Nabi Dan Ahli Baid Serta Kewajiban Mencintai Mereka Kemudian Dokterin Baalwi Bahwa Habib Yang bodoh Lebih utama Dari 70 Kiai Misalnya Klaim Baalwi Sebagai Pejuang Kemerdekaan Indonesia Kemudian Klaim Baalwi Sebagai Pendiri NO Klaim Baalwi Bahwa Wali Songa Adalah Bermarga Baalwi Klaim Bahwa Indonesia Milik Aulia Tarim Kemudian Klaim Makam Makam Tua Dan Tokoh Musantra Sebagai Bagian Dari Baalwi Ini Kan Bentuk Autoritas Keagamaan Yang dipengaruhi Kajian Saya Mereka Itu Sebenarnya Membuat Ini Ini Saya Temukan Di Paper Kiai Haji Ahmad Dutin Osman Yang sedianya Mau disampaikan Di Acara Tanggal 28 Itu Sudah Izinkan Untuk Saya Sampaikan Disini Mereka Itu Dengan Membuat Relasi Konvensional Antara Murid Dan Guru Untuk Menerapkan Otoritas Keberagamaan Membangun Melalui Pengetahuan Untuk Relasi Kuasa Yang Tidak Seimbang Itu Tadi Itu Rata-rata Dibangun Dengan Relasi Konvensional Antara Murid Guru Tetapi Yang Paling Yang Paling Dasar Sehingga Muncul Para Mukhibin Mukhibin Yang Masih Tetap Kuat Meskipun Banyak Mukhibin Yang Sudah Tersadarkan Dan Terserahkan Yaitu Dengan Doktrinasi Transcendental Metafisik Nah Doktrinasi Transcendental Metafisik Ini Yang Sering Kita Dengar Dengan Istilah Halusinasi Pembelajaran Keagamaan Dengan Pendekatan Pendekatan Yang Halusinasi Pola-pola Pendekatan Yang Halusinasi Dengan Istilah Bisa Menghentikan Siksa Kubur Bisa Pulak Balik Ke Surga Sampai Debunya Surga Masih Melekat Di kaki Dan Sebagainya Pola-pola Halusinasi Itu kan Sangat Sulit Untuk Ditahkir Scientific Evident Gupti Ilmiah Nah Tetapi Karena Masyarakat Kita Itu Tidak Semuanya Dalam Tada Kutip Bagaimana Membangun Titik Kesadaran Keilmuan Ya Tetap Saja Banyak Yang Masih Ter Terkooptasi Dengan Pola Doktrinasi Transcendental Metafisik Sehingga Tidak Mau tahu Apakah Scientific Evident Itu Tidak Terbukti Apa Teori Doktrinasi Transcendental Metafisik Itu bisa Bisa Ditahkir Secara Scientific Evident Atau Tidak Bisa Ditahkir Atau Tidak Bisa Ditahkir Secara Keilmuan Mereka Tidak Mau tahu Artinya Gini Teori Yang Diterapkan Dengan Pendekatan Halusinasi Yang Diterapkan Oleh Beberapa Kajian Di lingkungan Mbak Alwi Itu Ilmiah Atau Tidak Ilmiah Tidak Mau tahu Mereka Yang belajar Di Tengah Tengah Pola Pola Seperti Ini Dan Sekarang Bisa Kita Rasakan Baik Barangkali Bisa Bisa Dilanjutkan Dulu Untuk Sementara Tengah Tengah Tengah